Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 gede ini gak jadi apa-apa jadi nyambut jelas tapi kalau lingkungan itu orangnya pandai bersyukur sholat ajak ibadah ajak sholawatan enek melok tibaan berjanjenan pengajian melu subhanallah lingkungan itu akan dirahmati oleh Allah pemudani sama dulu enek sing dati TNI enek sing dati pegawai enek sing jadi PNS masuk karyawan itu mungkin nyambut gaini jadi karyawan yang tetap bayarannya pun sesuai dengan UNF bahkan lebih untuk itu mari jadikan di dalam setiap kehidupan kita ini menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah para jamaah yang dirahmati oleh Allah pernah suatu ketika baginda nabi ini di dalam solat dan hal ini dilihat oleh sebagian para sahabat khususnya khususnya sayidah Aisah istri beliau padahal 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 sepura baik yang lalu yang akan datang kalau melakukan dosa dan saya yakin karyawan nabi ini maksum terjaga bukan saja seluruh para nabi itu maksum mempunyai sifat yang terjaga dari dosa jeneng anikun pun di sepura dosa di jantah kebu surga yang surga bahkan bertemu dengan para bidadari akan tetapi jawabnya kajian nabi apa? apakah aku tidak pantas menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah jadi kajian nabi solat direwani kadang tanpa terasa kakinya bengkak sowi solat usuk usuk tenang itu kalau jamaah kalau ada butuhnya terkadaan saya ya Allah saya tes catamu ya Allah empat kali hukur kesehatan kenapa risih ya Allah yang kedua ya Allah kene fisiko satu ya Allah ya Allah yang ketiga ya Allah hampir pantau kiri Allah menduk koyok-koyok begitu yang terjadi begitu diterima setelah diterima wes itu ngaras ya mudah-mudahan sampai yang tes mudah-mudahan dijadikan oleh Allah ditakdirkan oleh Allah diterima menjadi perajudan angkatan laut tes lulus pantaukir sampai pendidikan dan terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah lekanjeng nabiya wujud syukuri dengan sholat yang lama sekali sampai kakinya bengkak mari dengan wujud syukur kita kepada Allah mempergunakan kesehatan kita kekuatan kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang dirintui oleh Allah dan menjadikan diri kita pribadi pribadi yang terbaik menurut Allah dan dosenya para bapak ibu jamaah sholat yang dirahmati Allah kalau kurang baik menurut kadar parameter ukuran manusia itu kan mempunyai kriteria seperti sampai kalau ini sudah tes MP sudah persahabatan untuk tes MP atau mungkin RITMIN saya mengumpulkan surat kalau dulu istilahnya surat kelakuan baik kalau sekarang apa namanya SKCK surat keterangan kepolisian kriterinya satu tidak melakukan kriminal tidak terlibat dalam peristiwa kriminal tidak melakukan sesuatu yang apa menurut kepolisian itu apa melanggar hukum tapi yang kita pakai ini baik menurut Allah dan rosinya sebagaimana kanjeng nabi da'wah kanjeng nabi da'wah kairukum man ta'alam al-qur'an jadi wongsing api diantaranya kanjeng nabi da'wah kairukum man ta'alam al-qur'an wa al-lanahu sebaik baik orang adalah orang yang belajar al-qur'an dan mengajarkannya menurut hatis ini wongsing api munggui gusti Allah dan rosinya adalah orang yang mau belajar al-qur'an dan orang yang pandai membaca al-qur'an kemudian mengamalkannya mengajari pada orang lain loh kiro-kiro kiro-kiro apakah kita sudah menjadi orang yang sudah pandai membaca al-qur'an atau masih belum bisa sama sekali membaca al-qur'an ayo kita berayangin kalau memang belum bisa ayo belajar tidak ada kata terlambat disini setiap setiap hari Rabu itu khusus ibu-ibu itu ada belajar mulai ikrok ada belajar mulai ikrok mulai mulai alif fatakah abah fatakah basak kasroh si gak apa-apa umur sepuh-sepuh mumpung ada kesempatan mari kita belajar membaca al-qur'an pak aku isi nih pak di lungkas spesial tidak ada kata terlambat ayo belajar kalau penyendengan kepingin dianggap menjadi orang yang baik menurut artis tersebut ayo kita belajar al-qur'an dan kalau sudah bisa membaca al-qur'an ayo kita ajari anak-anak kita ajari teman-teman kita kawan kita atau mungkin saudara kita yang belum bisa membaca al-qur'an sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar al-qur'an dan orang yang mengajarkannya yang kedua di dalam sebuah hadis panjang nabi juga dahul sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya pernah suatu ketika ada orang ahli ibadah ada orang yang sholat dikirim dikirim mantep akan tetapi akan tetapi sebagian sahabat bertanya-tanya wah ini si fulan ini orang ahli surga ini si fulan ini orang yang nanti insya Allah akan masuk surga akan tetapi kata kancing nabi apa seandainya ada orang yang mau bekerja ibadahnya sama dengan orang tersebut dia mau bekerja dia mau menghidupi keluarganya dia mau mendidik anak istrinya memberikan rezeki yang halal memberikan pendidikan yang baik maka dia termasuk orang yang baik dan adil surga nya orang di zaman kanjir nabi orang sholat dikiring ibadah di sini di dino di sini di di mangan mulai balik di masjid itu gak api kanjir nabi gak gelap tidak mau menafkai keluarganya tidak mau memikirkan keluarganya makanya di dalam artis terkut sebaik baik kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya kemudian di dalam sebuah artis yang lain dijelaskan sebaik baik muslim adalah yang kaum muslim selamat dari keburukan lesan dan tangan kadang kita ada orang melihat menjumpai ada orang yang tapiatnya itu kadang leenek jadi itu rasanya golongan kita kelompok kita itu rasanya gak nyaman orang itu tidak mempunyai apa rasa kenyamanan terhadap orang lain jadi kehadiran orang tersebut itu dijauhi orang lain sekali ngomong gak ngomong 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 selalu merendahkan orang lain nah menurut hadis ini kalau ada orang yang demikian maka dia tertidak termasuk orang baik menurut Allah dan Rasulnya kemudian sabda Nabi sebaik baik kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam kalau ada rezeki menurut hadis ini dengan kelebihan rezeki atau mungkin ini adik-adik kita ini kalau mau tes ayo diri dengan sodakor jeneng lagi mohon kepada Allah ya Allah saya mohon untuk tes kadang dicoba kali kusti Allah kadang dicoba kadang Allah mengutus mungkin ada orang yang seorang pengemis atau Pak minta sedekahnya Pak saya belum makan lupa sampe di masjid asalam dongoh sampai nangis ya Allah luluskan saya ya Allah tes empat kali yang ini yang kelima sekarang lagi menjalani persiapan pantaukir ya Allah dongoh mantep dongoh sampai nangis dites kargus ya Allah ya jalan orang ini butuh aku ya jalan tak tes peduli enggak kalau kau laku dites enak pengemis kata ngerti malaykan lo gak ngerti dites mas Budi sedekai mas mas Budi lu sampai padahal duwe-duwe janin duwe-duwe eslihannya peraya mau sampai landungo dites gusti Allah sampai dijalungi sampai yang telit kalau orang gusti Allah bakal telit dijalankan 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 lagi tes ayo dibiasakan sodak duwe-duwe dijalankan dijalankan atau mungkin dalam bentuk uang 5 ribu 2 ribu pak ini sodak kok saya gak usah munik pak dungankan aku lurus gak usah insyaallah nanti cita-cita disampaian mudah diijabah oleh Allah diberi keberhasilan oleh Allah kemudian di dalam hadis yang lain sebaik baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang dan kita punya cicilan motor dan kita punya cicilan rumah KPR PTR kadang di dalam menjalani hidup ini kita ada pilotnya kita perlu bantuan orang lain yuk aku tak dui anakku bayar sekolah anakku bayar SPP ini wistanggal itu aku gantung dia bilang lagi kacung disemayani guruni disemayani bayar guruni saya aku nyalih dui lu jenengan kepingin jadi orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya menurut hadis ini jenengan kalau punya reseki nanti bayar rentami ojo mulet kadang ada orang ditakih delih kadang ada orang ditakih muring muring maka kalau ada orang tersebut orang tersebut tidak termasuk orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya yang yang diantaranya hadis yang berikutnya yang terakhir masih banyak hadis hadis lagi Ya Rasulullah man hoiron nas Ya Rasul siapakah orang yang paling baik menurut panjeningan orang yang panjang umurnya akan tetapi selain dia panjang umurnya tambah dewasa tambah tua akan diiringi dengan kebaikan di dalam peringat tambah tuwek tambah sergem ibadah tambah tua tambah rajin sholat berjam tambah diwasa tambah baik mudah-mudahan kita termasuk atau mungkin diantara salah satu hadis yang telah kami sebutkan dan yang menurut Allah dan Rasulnya termasuk orang-orang yang baik mudah-mudahan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa baik bahkan menjadi pribadi yang baik menurut Allah dan Rasulnya ataupun menurut sesama manusia mudah-mudahan apa yang kita citar-citakan apa yang menjadi hadis kita diijabah oleh Allah s.w.t khususnya di adik kita yang sedang tes sekali lagi mudah-mudahan diterima doanya oleh Allah diijabah doanya diterima menjadi berat judul matah matah laut yang insyaallah akan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah s.w.t kurang lebihnya mohon maaf kita tutup dengan doa kaparatu masjid subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh